Oke, umur 6 bulan dia belum bisa bicara ya Yang misalnya itu 6 bulan biasanya kuing Yang jadi Jadi dia membalas Kalau kita aja bicara Dia membalas Kadang-kadang sudah mulai ada Sesekali muncul bubbling Bubbling itu ada huruf Konsonat dan vokalnya Kalau yang kuing itu hanya vokal aja Yang misalnya Kalau itu sudah termasuk sesuai dengan on the tracknya Untuk umur 6 bulan Yang penting sebenarnya Waktu umur 4 bulan kita harus pastikan Bahwa dia respon terhadap suara Ya Kalau ada Tendensi kok seperti anak saya kurang respon Yang dikasih suara Suara-suara dia diem aja Responnya tidak sesuai Nah mungkin itu yang perlu kita evaluasi Oke, oke, oke Kalau lebih dari 5 tahun dokter Kalau lebih 5 tahun Tapi dia masih Tetap gak bisa berbicara Gak lancar bicaranya Kalau Dari gejalanya Dulu itu Dia itu Disempat di vakum Di rumah sakit Karena gak nangis selama 2 minggu Dulunya Kalau masih seperti ini Baiknya stimulusnya seperti apa Di atas 5 tahun Belum lancar berbicara Itu sudah pasti ada gangguan Karena Harusnya 4 tahun ke atas itu Sudah sangat lancar berbicara Sudah bisa bercerita Dan Lebih dari 75% Orang Di luar daripada Keluarga inti ya Keluarganya sendiri Sudah mengerti Apa yang dia mau Ucapkan Dan dia sampaikan Jadi Ngomongnya juga harus Sudah lebih jelas Tidak ada lagi Cadel-cadel Atau Ngomong yang Seperti bahasa planet Kalau 5 tahun Yang belum jelas Itu Kemungkinan besar Ada sesuatu Baiknya Masih lah Oke Berarti memang Perlu diperiksakan ya Dokter ya Iya Kita harus Lebih Misalnya Apa Menyeluruh ya Apakah mungkin Kita perlu Tes Intelektualitasnya Atau Kita perlu Masalah pendengaran Atau Masalah apa Yang mungkin Terganggu Masalah pendengaran sub indo by broth3rmax